pengampunan itu membawa kebahagiaan dan harus bisa dinikmati di dalam gaya hidup mengampuni maka yang mengampuni harus merasa mulia gitu ya jangan merasa aduh saya ini gak mesti ngalah terus ya mengampuni sambil menderita mengampuni sambil bahagia karena yang mengampuni merasa hidupnya mulia berjiwa besar saya bisa mengampuni nah yang diampuni tentu akan merasa dikasihi ya jangan lalu memanfaatkan pasti nanti diampuni tapi dengan diampuni maka yang diampuni merasa bahwa saya dikasihi dan tentu akan muncul pengabdian wah saya diampuni Tuhan saya sekarang mengabdi kepada Tuhan demikian juga dengan oh saya diampuni oleh pasangan berarti dia mengasihi saya dia menerima saya apa adanya berarti dia orangnya baik nah orang yang diampuni akan mengasihi yang mengampuni